Halo guys, balik lagi ke youtube channel gue Ya, kali ini gue akan membahas soal monitor lagi Nah, tapi monitor yang gue maksud kali ini adalah si outputnya ya Nah, jadi seperti janji gue Gue akan, apa namanya, membahas monitor yang sering banget gue pake dari jaman gue dulu ya Ya, ini dia monitornya di depan sekarang ya Jadi ini adalah headphone beats Ya, ini kalau misalnya kalian kira ini OM atau enggak Nah, ini tuh asli apa enggak, bisa kelihatan dari sini Dia pake baterai ya Jadi kalau kalian ada lampunya nih, bisa nyala nih Ini kalau misalnya kalian lihat sedikit tuh ada lampunya nih Jadi dia mati Dan dia ini pake baterai guys tuh Ya, jadi ini gue pake baterai Gue gak di endorse ya sama baterainya Sama produk ini juga gue gak di endorse Jadi ini bener-bener harness review aja Ya Jadi ini adalah headphone yang gue pake gitu ya Beat Studio ini Ini gue dulu beli itu 2012 guys 2012 atau 2013 gue lupa Kalau 2013 ya, ini umurnya udah 10 tahun ya Jadi ke dalam 10 tahun gue mau pake ini Yang rusak itu apa aja Yang rusak tuh ya pasti cuman ininya nih Perlengkapan si ininya nih tuh Kayak ini kan kalian bisa liat tuh ya Terus ini gak bisa dibohongin ya Bekas-bekasnya nih Ini apalagi ini kenapa gue lakban bukan patah nih Karena ininya nih gue waktu itu susah carinya Nanti gue mau coba cari lagi nih Karena kayak abis ketombean gitu Kepala gue abis pake ini biasanya Karena ininya kotor Kebuka gitu ya Jadi jelas ya Dari lambangnya kalian bisa liat nih Ini beats Warna putih Nah Kenapa gue suka banget dia Kenapa gue gak suka yang lain gitu Kenapa gue gak pilih Apa audio teknika Atau samson kah Atau Apa Nah gue selain dia sih gue ada samson Nah cuman kalo dia ini gue agak sayang Kenapa Karena gue gak pake dia buat perang ya Jadi gue gak Jarang banget keluarin dia nih Gue banyak pake dia itu Buat kebutuhan studio Ya dulu Jadi buat di studio gue pake ini Tapi kalo untuk kebutuhan di luar Pindah-pindah panggung gitu ya Gue Pakenya samson Nanti gue akan bikin reviewnya lagi Nah Jadi dia pake colokannya 3,5 ya Jadi ini gak bluetooth Sekalipun dia pake baterai Ini bukan bluetooth Bukan bluetooth ya Jadi dia pake Inputnya nih 3,5 nih Ya jadi 3,5 Terus ujungnya 3,5 Aux nya gitu loh Nah biasanya gue pake Extension lagi tuh Jadi dari 3,5 ke 6,5 Atau kalo si PM1 Ya gue pake 3,5 ke 3,5 aja Gue gak perlu pake yang Apa namanya 3,5 ke 6,5 gitu Nah yang gue suka dari headphone ini adalah Sering kali temen gue tuh Kadang kalo misalnya dia bawa headphone-nya gitu ya Headphone-nya Kadang-kadang mereka suka mengeluhkan Kalo mereka punya headphone kurang bertenaga gitu Mereka punya monitor tuh kayak Aduh lemes Minta dikencengin Minta dikencengin gitu ya Kalo gue enggak Karena dia pake baterai nih Tenaganya Wah ini sih cukup power lah ini Ini gue suka banget Karena dia ketika lo masuk ya Dia noise cancellingnya asik banget nih Ini tuh dia bener-bener lo kalo masuk Bener-bener kedap nih Karena ini ya Dia punya busanya ini bagus banget Langsung kedap gitu Jadi lo gak bakal bocor Denger orang dari luar ngomong Apa gimana gitu Karena dia kedap banget gitu Dan gue suka banget ya Karena karakter suaranya ini flat banget nih Cuman memang Bass-nya itu agak Nendang gitu ya Si low bagian low-nya Cuman bagian low-nya pun Dibilang nendang pun Tapi clarity low-nya dapet gitu Jadi low sama mid-low-nya itu Gak Gak dominan low Masih ada mid-low-nya Yang gue suka Makanya Apa ya Gue suka banget Buat dapetin suara Misalnya gue pengen bass drum gue tuh agak Gue gak mau terlalu low Tapi gue gak mau terlalu mid gitu Nah Gue biasanya suka dapet Dapet tone yang enak dari sini Gitu Gue suka nih Ada yang setuju sama gue Ada yang juga yang enggak Cuman kalo gue sih Gue suka banget nih Brand ini Gitu Dari build quality-nya Gitu ya Dan memang udah terbukti ya Gue udah pake ini 10 tahun nih Pake si headphone ini Kayak gitu Sekarang kayaknya udah gak ada yang jual ya Kayak gini Rata-rata udah pada pake True wireless semua ya Pake TWS gitu Tapi gue masih suka pake nih Selain di recording gitu ya Kadang-kadang gue juga suka pake Kalo cuman buat ke gereja doang Gue suka pake nih Dan ini asik banget Karakter soundnya Gue suka banget Karena dia bisa bener-bener Menerjemahkan suara itu Ibaratnya Sedetail itu gitu Agak susah sih sebenernya Karena pemilihan headphone In-air monitor itu Menurut gue Terlalu luas gitu Orang punya selera Jadi kayak gak bisa Gue bilang Redaging rendang itu Lebih enak dibanding Ayam gulai gitu Karena beda genre-nya Nah kalo gue suka karakternya Dia nih Si Beats ini Gitu dari dulu Gue udah pake dia tuh Dari dulu nih Dan ini gak pernah Mengecewakan gue Sama sekali ya Karena emang Bagus banget Dan dia bisa adjustable ya Biasalah ya Ini fitur-fitur biasa Dan bisa ditekuk kayak gini Yang dimana Bikin dia jadi lebih praktis Gitu Dulu gue ada tempatnya nih Cuman gue lupa sih Tempatnya kemana Ada tempatnya nih gue Untuk beats ini Cuman lupa sih gue Karena gue habis Pindahan Gak tau kemana-kemana Barangnya Ini juga kayaknya Gue bakal ganti-ganti nih Karena ini udah mulai Jelek juga Atasnya juga kayaknya Gue perlu ganti Seenak itu buat Customble banget ini Headphone-nya Gue kurang kayaknya Zaman itu gue beli Ini headphone Kurang lebih Harganya 4 juta Kalau gak salah Di ibox Gue inget banget Di ibox store Di SMS Nah dan begitu Gue coba di rumah Wow Ini suaranya Asik banget sih Gue suka banget Headphone ini Memang kata orang Mahal banget Mahal banget Ya Satu ya Karena memang Serinya Beats Siapa yang gak tau Dr. Dree ya Beats by Dr. Dree Begitu Terus udah gitu Selain dapet Ibaratnya kayak Handphone Apple Dan Handphone Android Di masa itu ya Kayak gitu Memang Secara fungsi Ya sama-sama aja Kalau kata Kalau mendang Mending ya Ya kalau gue sukanya ini Gitu Atau kalau mau lebih pro lagi Kalian bisa beli tuh Banyak banget Sebener sih Entah merek Audio Technica Sennheiser Yang juga gue suka banget Sennheiser Yamaha Banyak lah yang bagus-bagus Sebenernya ini Tergantung kalian punya budget Tergantung pilihan kalian juga Gitu Kalau gue sih pake dia Gitu Ini udah 10 tahun nih Dan gue belum ganti-ganti Gitu Karena gue Cukup setia ya Gak juga sih Karena gue Nyobain beberapa headphone Yang lain Gue kayaknya kurang suka Karakternya gitu Karena Makanya gue tetep jatuh hati Sama dia nih In-ear juga gue nyobain Gue gak Suka juga Gak cocok ya Kayak headset gitu Gue Emang dari dulu Pertama kali ya Kalau beli handphone Kan suka dapet headset tuh Nokia Express Music lah Apa gitu Gue kurang cocok lah Gitu ya Sama kayak dia juga ada juga nih Kalau gak salah gue lupa namanya Beach Tour Atau apa gitu Dia juga headset juga Nah Gue kurang suka juga Tetep gue jatuh cintanya Sama barang ini Gitu Oke Sekian dari gue Nanti Yang lain Yang nanti yang biasa gue bawa Buat perang Nanti gue akan review buat kalian Oke Thank you for watching Sampai jumpa ya